Terima kasih telah menonton! op 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 mati pesin dah? gak mati mirip si aksa ke bosku woi boh kantor yang jalan mundur tadi ini transmisinya dibongkar jika2 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 langsung cepat sehingga bosku ya membantu kawan-kawan sopir itu lari lawan di Batu Jomba ah inilah bosku ya truk kentir yang jalan mundur tadi ini transmisinya dibongkar ini katanya personal link mundur yang kena memang kalau truk jalan mundur itu lebih kuat namun resikonya pun cukup besar juga ada yang patah as ada yang patah kopel nah ini saya baru ketemu nih ini momen-momen sangat langka karena gigi mundurnya kena ya sampai bongkar transmisi ini pun kayaknya biaya cukup mahal ini ini bisa jadi pembelajaran buat kawan-kawan sopir ya untuk mengantisipasi meminimal kerusakan truk atau armada kita ada baiknya kalau melewatkan jakan Batu Jomba jika ragu itu lebih baik ditarik karena apa kita menghindari yang namanya kerusakan seperti ini truk mundur atau meluncur hingga truk terbalik kalau ditarik kemungkinan besar truk ini tidak akan merusak seperti ini ya tapi nasib sudah jadi bubur ini pasti butuh biaya yang sangat-sangat cukup besar ini ini bos kia ini kelahar-kelahar dari personal link mundur ini saya pun kurang mengerti tentang mesin cuma bisa para pak bos atau kawan-kawan sopir melihat ya ini led transmisinya mekaniknya gak mau jajak bicara katanya malu dia di depan kamera bosku makanya saya sedikit sulit ini untuk menjelaskan apa saja apa saja kerusakan di truk kantor ini ya selamat menikmati ini kopelnya dibuka juga ya karena buka transmisi inilah bosku ya setelah truk kantor ini diturunkan transmisinya kalau mesinnya saya rasa masih cukup bagus ini karena tidak becek gak banyak oli yang muncet tertutup semua ini oke bosku itulah ya kerusakan dari truk kantor yang jalan mundur ini bosku kebetulan truk ini berasal dari Sumatera Merak ini muatannya 10 ton bosku memang sungguh-sungguh nekat itu supirnya tapi memang pernah beliau menanjak di batu jomba ini menggunakan gigi mundur ya berhasil nah kemungkinan terbesar dia mau mencoba lagi cuman kebetulan truknya mungkin sudah minta servis ya oke bosku kita lanjutkan di tanjakan batu jomba di tanjakan batu jomba selamat menikmati 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 selamat menikmati